Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Banu Raya Malam. Pemirsa DPRD Kabupaten Cianjur di ruangan rapat paripurna DPRD Rabu Siang menggelar pelantikan dan pengucapan sumpah satu anggota baru DPRD sebagai pengganti antar waktu DPRD Kabupaten Cianjur periode 2019-2024 menggantikan satu anggota yang mengundurkan diri dengan alasan mengikuti pencalonan sebagai cabup di pilkada. Bertindak sebagai pimpinan sidang Ketua DPRD Ganja Ramadan dengan dihadiri beberapa anggota DPRD lainnya di ruangan rapat paripurna DPRD serta PLT Bupati Cianjur Herman Suherman yang hadir secara virtual dengan video konferens bersama pejabat lainnya di Pendopo Cianjur Dalam rapat paripurna istimewa, DPRD Cianjur resmi melantik dan pengucapan sumpah janji terhadap pengangkatan satu anggota DPRD Cianjur dari Partai Kebangkitan Bangsa sebagai penggantian antar waktu DPRD Kabupaten Cianjur masa jabatan 2019-2024 Anggota DPRD dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Lepi Ali Firman Syah yang sebelumnya mengundurkan diri dari anggota DPRD Cianjur dengan alasan mengikuti pencalonan sebagai calon Bupati Cianjur di pilkada 2020 kemarin digantikan oleh Deddy Koswara Menurut ketua fraksi dari Partai Kebangkitan Bangsa Deddy Suherli pihaknya berharap anggota DPRD yang baru bisa bekerja secara maksimal demi kepentingan masyarakat Cianjur ke depan Sementara ini beliau hanya ditugaskan oleh fraksi di komisi ya menggantikan Pak Lepi yaitu di komisi 4 Nah sementara di AKD yang lain belum karena beliau baru masuk jadi AKD yang lain sementara diisi oleh anggota yang sudah senior lah di AKPKP gitu Sementara itu menurut ketua DPRD Ganja Ramadhan dari satu orang anggota DPRD pergantian antar waktu yang dilantik tentunya ada perubahan komposisi pihaknya berharap dengan dilantiknya satu anggota DPRD sebagai pergantian antar waktu tersebut bisa menjadi anggota DPRD yang mumpuni serta melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Ini telah dilaksanakan pergantian antar waktu dari Partai Kebangkitan Bangsa dari Pak Lepi ke Pak Deddy Persuara masa jabatan 2019 sampai 2024 padahal hal ini dan hal ini saya tadi sudah melatihkan Pak Deddy Persuara yang tersebut dengan agama Islam Terus dari komposisi ada yang berubah? dari komposisi AKD mungkin ada perubahan di Banggar dan di Bandarik Ganjar menambahkan anggota DPRD baru dapat segera menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas dan kewenangan yang telah diamanahkan oleh konstitusi dan DPRD serta dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan sebaik-baiknya Heri Setiawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!